Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 peta usia kita buat peta usia kita saya mulai dari hadis nanti s.a.w. ketika hadis ini diwetkan oleh Imam Ibn Majah dalam sunannya hadis disohaikan oleh Al-Bani Rasulullah s.a.w. menyampaikan umurnya umatku itu hanya antara 60-70 tahun dan sedikit yang melewati itu lihat makanya itu sebentar ya teman-teman ternyata kalau di rata-rata usia umat Muhammad ini kisarannya kalau di rata-rata hanya 60-70 itu silahkan kalau yang ahli statistik ahli statistik boleh dibuatkan anda boleh menantang untuk menguji kebenaran kalimat wahyu silahkan silahkan diuji bahkan yang punya teori kan ada teori hari ini makin sejahtera usia makin panjang ini kita uji gak akan lebih dari 60-70 kisaran-kisaran terata ada yang melewati kata nabi-nabi sejikit yang melewati itu usia 70 melewati hadis ini kalau untuk perhatikan berarti antara 60-70 ternyata persis usia nabi sendiri antara 60-70 beliau wafat berapa? 63 tahun artinya usia beliau benar betul antara 60-70 tahun Abu Agar As-Siti oleh Lohan Upun ternyata meninggal di usia yang sama karena setelah Rasul wafat nanti pemimpin pengganti Rasul adalah sahabat mulia Abu Bakar As-Siti khalifah pertama Abu Bakar As-Siti meninggal di usia 63 tahun Umar lukhattaw khalifah kedua setelah Umar ternyata juga meninggal di usia yang sama 63 tahun nah ini gak janjian meninggalnya sebenarnya karena beda-beda Rasul meninggal tahun 11 Hijriah Abu Bakar meninggal tahun 13 Hijriah Umar meninggal tahun 23 Hijriah beda-beda tapi usianya 63-63-63 Uthman Meninggal di usia salah jadi lo gitu bagusnya aja Uthman meninggal di usia 80 tahun ini yang paling ketua dari mula Ali bin Abi Talib meninggal di usia 63 tahun padahal Ali bin Abi Talib meninggal di usia pada tahun 40 Hijriah 40 Hijriah kalau Uthman meninggal tahun 36 Hijriah artinya lihat gak jauh kalau mengukur manusia yang terbaik lima orang Rasul Abu Bakar Umar Uthman Ali 5 ini 5 ini yang lewat 70 cuma 1 orang Uthman Bahkan sampai manusia terbaik pun sama nah kan kita tidak tahu urusan kapan kita meninggal itu serahkan pada Allah saja Anda mau pakai ilmu apa gak akan ketemu mau pakai rumus statistik gak akan ketemu mau pakai rumus matematika apa gak pernah ketemu namanya umur Anda akan meninggal kapan untuk itulah bukan masalah berapa usia berapa kita meninggal mari kita lihat peta usia nanti kemudian nanti tinggal kita cocokkan kita cocokkan dengan peta usia kita nah saya sekarang berhadapan bukan lagi dengan anak-anak kecil ya dengan usia-usia antum yang saya tidak tahu tidak terlalu usia berapa ini usia muda-mudai namanya ini kan usia muda-mudai kan nah ini tadi tiga jukur Anda di mana usianya Rasul mencapai apa sisanya seperti apa oke itu yang nanti kita pandang karena apa gunanya kita belajar tentang manusia terbaik ini kalau bukan diteladani termasuk usia diteladani itu jangan hanya dipikir bahwa saya sholatnya sama kayak Rasul Pak itu iya saya puasa zakat haji sama kayak Rasul iya tetapi bukan hanya gitu kehidupan Nabi Sosol itu teladani Nabi itu diamnya bicaranya senangnya marahnya semua diteladankan Anda ingin tahu kalau Rasul marahnya apa ini coba cara marah kita ini secocok gak dengan cara marah hatinya itu secocok kita jangan kalau marah gak mau eh Rasul teladan Nabi itu diam saja ada maknanya diamnya Rasul itu penuh dengan teladan diamnya gak usah ngomong kalau ngomong ini banyak teladan atau banyak manfaat tapi diam saja itu Rasul Rasul makanya itu tentang usia pun sama tentang usia kita ambil pelajarannya karena ternyata kita dengan Rasul usia ini misalnya gak akan jauh eh misalnya 60-70 tahun kalau ada yang lewat lewat usia tidak terlalu banyak saya punya nenek nenek saya di Jawa Timur itu kesetiaan sekarang ini karena beliau jadi orang paling tua di angkatannya dan sudah gak ada temannya sama sekali jadi ternyata umur panjang itu juga gak enak jadi kalau kalau anak-anak muda diajak ngomong sama beliau gak nyambung kalau beliau ngomongin ngomongin sama Belanda sama Jepang sekarang diajak ngomong cucunya mana kadang-kadang beliau ngomong bahasa Belanda saya dengar bicara bahasa Belanda lebih gak nyambung lagi jadi ternyata umur panjang itu umur panjang ternyata anda tidak nyaman anda sendirian gak ada temannya temannya udah duluan paketan isi kalian tidak penting mau berapa usia tidak penting mari kita lihat peta usia manusia terbaik yang ada di muka kupin Rasulullah SAW Rasulullah SAW sekarang saya bagi dua dulu ini ada ada pembagian usia nabi usia nabi ini karena beliau menikah 0-63 tahun saya belah dua nih ini berhatikan belahannya 0-40 kalau beliau jadi nabi umur 40 40-63 jadi pertama adalah 40 tahun yang kedua adalah 23 tahun itu 63 total ya beliau pertama mendapatkan tugas kenardian umur 40 nanti juga ada makna mengapa 40 dari 40-63 itulah tugas kerosulan antum nih bahwa ibu-ibu yang sedang bekerja disini ini tugas anda disini betul ya untuk anda bisa menduduki posisi anda sekarang perlu persiapan apa tidak iya bagaimana anda duduk di posisi sekarang sementara anda tidak cukup kemampuannya kapasitasnya untuk sampai di kemampuan anda ini itu perlu persiapan sebelumnya betul ya yang minimal-minimalnya kalau ukurannya ukuran sekolah mungkin dari boleh TK, SD, SMP, SMA kuliah, S1 gak cukup S1 S2 mungkin S3 persiapan untuk menduduki posisi anda tidak ada tugas di muka bumi ini yang lebih besar dan lebih berat dari tugas kenapian tidak ada tugas di muka bumi ini yang lebih berat dan lebih besar dari tugas kenapian kalau cuma jadi dirun itu akan anda apa-apa mau dia dirun di sekian perusahaan atau di sekian banyak perusahaan para paling kaya yang muka bumi hari ini dengan sekian banyak perusahaan yang dia punya gak ada apa-apa dengan tugas kalau sulat dari sisi tugas beratnya dan tugas besar ini bisa diulai kalimatnya jadi kalau beliau bertugas 23 tahun ya 23 tahun maka boleh kita katakan sebelum bertugas 23 tahun adalah usia persiapan kalau kita kita aja yang begini cuma begini persiapannya lama untuk sampai posisi kita persiapannya lama bermaka usia 0 sampai 40 tahun adalah usia Allah menyiapkan calon manusia terbaik dimana Allah menyiapkan calon pemimpin para nabi dan masyarakat untuk bertugas berikutnya selama 23 tahun maka teman-teman kalau membaca sejarah nabi nabi Muhammad silonan bawiah dari usia 0 sampai 40 maknailah itu sebagai persiapan semua peristiwanya persiapan nanti saya tunjukkan contohnya apa yang dimaksudkan persiapan ya kayak antum ini pokoknya posisi antum disini sebagai bagian apa nih mengurusi keuangan atau mengurusi marketing itu belajar ilmu marketing itu ada belajar dari situ itu belajar sudah berapa lama itu bahkan mungkin pengalaman sudah berpindah-pindah dari mana kemana Rasulullah SAW perlu 40 tahun untuk disiapkan karena tugasnya sangat besar dan sangat berat jadi persiapannya panjang jadi ternyata ternyata usia persiapan nabi SAW itu ternyata lebih panjang daripada usia-usia usia persiapan dia lebih panjang daripada usia tugas ini pelajaran mahal bahwa kita ini terkadang harus sabar ketika sedang menyiapkan diri kita ini sering tidak sabar kita pengennya kalau lagi menyiapkan diri lagi belajar lagi pengennya segera kerja akhirnya ilmunya mentah ilmunya nanggung tidak jadi begitu kerja juga segera nanggung ini masalah di kita bukan tidak boleh orang kerja tapi tadi bahwa kadang-kadang kita tidak cukup kesabaran usia persiapan kita ingin segera mempertik hasilnya anda tahu buah yang segera mempertik hasilnya dia tidak dia tidak matang dimohon dia apain supaya matang ini mana yang menikmati pasti pasti berbeda berbeda sekali faktornya adalah kita ingin segera mempertik hasil memang ada mempertik di luar tapi begitu diadu di lapangan begitu yang satu sudah matang di pohon itu jauh secara harga juga berbeda karena faktornya kita tidak sabar di usia persiapan sebelum saya lanjutkan nanti begini kita ada yang sudah berkeluarga ada yang sudah punya anak ada yang masih belum menikah kelihatannya ada yang belum menikah juga disini kelihatan muka-muka yang belum nikah jadi saya harap kalau nanti saya bercerita berkisah tentang peta usia nabi kemudian merasa lah itu sudah kelewat peta usia saya kalau untuk anda sudah kelewat anda punya generasi berikutnya jangan kelewat kayak kita itu maksud saya tolong diambil kalau kita kelewat masa dia di anak-anak lewat lagi kalau cara belajar mereka sama dengan cara kita belajar mereka akan menyesal kayak kita menyesal jadi dikoreksi di generasi berikutnya kembali di rasulullah sallallam usia 0-40 itu usia persiapan kalau siapkan semua perjalanan hidup nabi 0-40 adalah peristiwa yang bermakna persiapan usia 40-63 tahun adalah usia tugas tugas kerosor baik yang 23 tahun saya bagi dua lagi karena saya gak pakai slide jadi bayangin di kepala 0-40 40-63 nah yang 40-63 saya bagi dua lagi 40-63 dibagi dua karena 23 tahun kan 13 dan 10 13 tahun dan 10 tahun itu 23 tahun itu masa tugas beli mengapa dibagi dua karena dalam perjalanan tugas nabi sallallallam itu ada namanya fase mekang ada fase madinah ini dua fase yang sangat berbeda karakternya itu sangat berbeda karakter dua fase jadi fase mekang dan fase madinah nanti saya tunjukkan apa bedanya 13 tahun di mekang sisanya 10 tahun terakhir kehidupan beliau di madinah beliau meninggal di madinah dimakamkan dimana beliau meninggal yaitu di kamar Aisyah di pangkuan Aisyah 23 tahun beliau tugas tetap bagi dua nanti akan sangat berbeda makanya Bapak Ibu bisa melihat Al-Quran kalau kita buka Al-Quran di Al-Quran itu ada surat-surat magia ada surat-surat madinah berdasarkan fase itulah pembagiannya dan nanti memang hijrah pindah dari Mekah nanti pindah ke madinah karena sangat berbeda 13 tahun pola pendidikan 13 tahun yang di Mekah adalah pola pendidikan fondasi kalau ini gedung berapa lantai di gedung ya gedung-gedung yang menjulang tinggi perlantai-lantai itu itu harus mulai dari fondasi yang benar kalau fondasi yang tidak benar yang terjadi seperti gedung yang di jalan MT Harion atau yang dikosongin saya pernah tanya sama ahli bangunan saya ini ada ahli bangunan saya pernah macet di depan situ sambil saya beliau seorang pakar bangunan karena beliau juga membangun gedung-gedung tinggi di Jakarta saya tanya mas ini gedung kenapa kosong ini miring kalau gitu macet ini miring itu miring sekian derajat saya pelototin kakak 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 mata ahli sama mata itu beda itu itu pengalaman sama saya sering mengibaratkan dalam pendidikan generasi pendidikan anak pendidikan keluarga itu kalau tidak ahlinya anak miring anda tidak sadar betul anak miring anda tidak tahu oh bagi-baik saja anak siapa karena anda tidak punya ilmu kayak saya waktu melihat gedung karena tidak mengerti saya beliau bisa melihat miring sekian derajat miring dia miring saya tidak tahu juga makanya perlu dalam segala hal nanti jalan-jalan sudah miring kita nyaman-nyaman saja nah jadi fondasi karenanya hasil didikan nabi para sahabat itu kokohnya luar biasa mau ditindih berapa beban sekalipun setinggi apapun menjulangnya itu generasi tidak pernah merasa lelah tidak pernah merasa ingin berhenti mereka terus melaju dengan senyum yang selalu merengkah itu sahabat-sahabat nabi anda bayangkan anda kalau kecapaian kan muka ini tidak bisa dirihat sahabat nabi kerjaan kita tidak ada apa-apanya apa sih susahnya kerjaan kita hari ini kalau anda baca kita tahu kerjaan kita tidak ada apa-apanya di muka bumi betul Allah baca anda akan tahu anda akan tahu betul kerjaan kita terlalu kecil maka dari itulah Rasulullah dan para sahabat buka sebumi kemudian dengan kelelahan luar biasa itu ternyata masih bisa mereka senyum mereka senyum karena buat mereka mereka bisa menikmati beban itu baik 10 dan 23 berbeda kalau 13 dan 10 itu berbeda kalau 13 maka itu adalah usia yang menggambung fondasi sahabat fondasi itu maksudnya apa segala macam nanti yang 10 tahun itu sudah tinggal menumbuk beban kalau sudah siap fondasi baru taruh beban ada tahu ini gampang ini ayat mengajakan minta tolonglah kalian pada Allah dengan sholat dan dengan sabar kalau minta tolong Allah yang dibantu dengan sholat dan sabar sesungguhnya sholat itu berat benar-benar berat kata Allah kecuali bagi orang-orang yang khusus maka kalau mau tahu kalau anda lupa saya ini sholatnya sudah khusus atau belum gampang ukurannya ya kan anda masih terasa berat apa tidak sholatnya sholat rasanya berat itu belum khusus berarti sholat salai sama romantun sama masuk di romantun suruh kuasa suruh kuasa capek-capek ngantar pulang masih teralui masih ini belum juga hilang ngantunya bangun sahur belum hilang berangkat kantor wah biasa kalau anda rasa itu beban berarti memang masih ada masalah dengan iman kita gampang dan itu bisa masing-masing kita karena gak ada yang bisa ukur hati apa masalahnya masalahnya kita melaksanakan syariat islam penuh dengan beban kita belum bisa menikmati beban anda tahu beban itu bisa dinikmati bisa gak beban dinikmati kalau anda dikasih suruh panggul karung beras 200 kilo beban begitu anda taruh selesai sampai di tempat anda taruh anda sedih atau anda senang beban 200 kilo anda jalan sekian 100 meter anda taruh senang atau sedih waktu taruh beban selesai alhamdulillah cepat terah oleh wasul pulang itulah sebenarnya gambaran kita hari ini mengapa kita mudah sekali dalam beribadah karena itu beban di kita rasanya beban yang belum bisa dinikmati kita dari kecil diajari sholat dari kecil diajari puasa sampai besar masih terasa beban karena memang pendidikan fondasinya belum beres sebenarnya makanya 13 tahun di Mekah nabi dengan panduan Quran itu mendidik fondasi sahabat begitu pindah ke Madinah itu sudah beban semua sudah sudah tidak ada lagi membangun sudah itu sudah dibangun sudah beban beban perintah lalangan perintah itu beban semua tapi mereka sudah siap hari ini kita diberi perintah diberi larangan itu kita belum punya fondasi apa fondasi bagaimana memakannya mudah-mudah nanti kita bisa lewati kita punya lima pindah baik kita masukin lebih dalam ini tadi baru lupa kita masukin lebih dalam waktu saya masih ada sepulit lagi ketika kita melihat usia 0 sampai 40 tahun tadi kita kembali ke usia persiapan itu kalau saya pecah 40 itu kalau saya masuk di dalam ada pecahannya detirnya dan sebutkan satu-satu kebayangkan usia 0 itu 0 dilahirkan nanti ada pembahasan usia 0 sampai 4 0 sampai 4 atau 5 jadi 4 menjalankan 5 ini ini adalah usia kalau 0 usia kelahiran beliau lahirkan yatim 0 sampai 4 adalah usia pengasuhan penyusuhan dan pengasuhan tidak di dalam keluarganya tapi di perkampungan beli saat itu di khususuan beliau halimatu saat dia mengapa harus di sana mengapa harus halimatu saat dia mengapa ibunya segeri yang menyusui memang apa keutamaannya memang mana yang lebih utama itu semua ada pelasarannya ada pelasarannya itu nanti ada pelasarannya jadi itu mahal mahal sekali hari ini kita kita ini hidup bahkan kita mencoba mendidik keluarga kita semua tebak-tebak kira-kira orang-orang biasanya begini pakai panduan memulai hari ini silahkan baca buku silahkan kalau ambil pelajarannya para ulama mengajarkan bahkan banyak kitab yang ditulis tentang itu Masya Allah ambil pelajaran karena hasil didikan nabi adalah hasil terbaik yang pernah ada sebeginan sabda beliau sendiri kata nabi generasi terbaik adalah generasi terbaik kemudian setelahnya kemudian setelahnya usia 0-4 adalah usia pengasuhan di perkampungan Bani Saat kampung Bani Saat itu dari dari Mekah karena nabi lahir di Mekah itu 170 kilo jarangnya penanggungan 170 kilo bayangkan anak masih merah bayi merah dibawa perjalanan 170 kilo penanggungan bayang 170 kilo dididik di perkampungan Bani Saat ini semua semua keinginan Allah SWT untuk menyiapkan calon manusia terbaik calon nabinya makanya saya katakan semua peristiwa di bawah 40 tahun adalah usia besar dari usia 5 sampai usia 6 itu adalah usia diperbalikan pada ibunya ada pelajaran pelajaran di sana 5 sampai 6 bersama ibunya hanya setahun bersama ibunya ibunya meninggal jadi persis usia 6 tahun kalau kita usia SD kelas 1 SD kelas 1 persis itu usia Nabi Muhammad yatim piatu bapaknya sudah meninggal ibunya pun meninggal di usia 6 tahun dari 6 tahun sampai 8 tahun diasuh oleh kakeknya Abdul Muttal dengan pelajaran yang ada di sana buat kita semua 6 sampai 8 tahun dari 8 kakeknya meninggal di usia 8 jadi Nabi Muhammad itu usia 8 tahun sudah kehilangan ayahnya kehilangan ibunya kehilangan kakek yang sangat dicintai 8 tahun perih perih Nabi Muhammad perih kita Masya Allah semua lengkapnya itu saja kami tidak jadi ini Rasul Rasul kita itu kadang-kadang keadaannya tidak ideal itu saja kita supaya dapat pelajaran kita kalau Rasul kita keadaan tidak ideal hasilnya dasar ini bukan masalah itu kan Rasul bukan itu beliau teladan dan beliau bisa diteladani dan contoh yang seperti ini bukan hanya pada Rasul generasi orang-orang hebat setelah Rasul itu juga banyak yang begitu kita ini kita yang lengkap semua ada bapak, ibu, suami, istri, anak semua lengkap sampai cucu masih ketemu tidak jadi ada masalah ada yang salah kalau kita porai baik 8 tahun kakeknya meninggal diamanahkan pengasuhan kepada paman nabi yaitu Abu Talib di Abu Talib lama dihasuh sampai nanti Muhammad menikah tapi di masa Abu Talib ada usia 12 beristua besar di usia 12 tahun nanti ada usia Muhammad mulai menggembara mendapatkan upah sedikit dari pegembaraan kambing dia 12 tahun mulai diajak dagang oleh Abu Talib negeri Syam kalau disebut negeri Syam dari Mekah dan negeri Syam itu lebih dari seribu kilometer dari Condek kemana dari Pasar Pulau kemana seribu kemana eh, jauh timur kan atau bayangkan anak 12 tahun perjalanan lebih dari seribu kilometer bukan perjalanan Indonesia yang perjalanannya sekarang hijau enak pelai mobil hari berhasil padang pasir padang pasir padang pasir tidak ada pohon tempat bertegung kalau panas jadi tidak apa pelajarannya apa sebuah itu berharga untuk anak kita yang mau 12 tahun dia kan usia 12 oke dari 12 kita bisa pindah ke usia 15 karena ada peristiwa di usia 15 ada peristiwa perang disebut dengan Harbun Fijara ini perang terjadi Mekah itu jarak perang beda dengan Madinah kalau Madinah dikit-dikit perang dikit-dikit perang beda kalau Mekah itu jarak perang ini juga ada pembahasan ada pembahasan mengapa Mekah jarak perang Madinah sering perang itu ada pembahasan sendiri dan itu ada pelajaran buat di Indonesia coba ya berbiasa saat dari mulai analisa kasus sampai solusi ada semua disini 15 mulai perang usia ada peperangan terjadi cukup besar peperangan kemudian terlibat anak itu terlibat disebutkan Rasul Muhammad terlibat tapi tidak langsung pada perang tapi dia hanya membantu pamannya untuk ngambil anak panang untuk pamannya kemana tapi anak ini terlibat dalam perang kemudian terlibat bukan usia anak-anak itu berperang 11 tahun taruhannya nyawa usia 20 tahun ada sebuah peristiwa yang dikenang oleh Rasulullah di mana usia 20 tahun itu adalah usia perjanjian damai akhirnya semua sudah kita buat perjanjian damai dengan kesepakatan siapapun yang berbuat ketolim harus dihentikan ketolimannya itu dibuat perjanjian di rumah Abdullah Bin Jadaan salah-salah pokok besar di Mekah dan dari Muhammad umur 20 tahun itu termasuk yang diundang untuk perjanjian damai terbayang umur 20 tahun sudah diundang di pertemuan besar untuk mendamaikan sebuah masyarakat di kita 20 tahun baru belajar tawuran ini yang yang 20 tahun 20 tahun makanya Nabi kenal betul kata Nabi kalau saya sekarang saat jadi Rasul diundang lagi untuk acara perdamaian seperti itu maka pasti akan saya datang saya pasti akan datang itu bukti bahwa Islam senang di perdamaian tapi tidak menghilangkan saya jihad saya perang perang tapi urusan damai Nabi sangat suka tapi suka damai siapa orang suka perang nggak ada quran nggak akan mengatakan perang itu kalian nggak suka tapi wajib buat kalian coba bayangkan gimana kalau kita nggak suka diwajibkan quran bicara qutiba alaihumul kita lu wabu qur hullakum quran diwajibkan kepada kalian perang jadi kalau orang sudah tiba masanya perang wajib perang untuk ada syaratnya ada aturannya ada fikir ya apa mulai sebarang padahal kalian yang tidak suka dengan perang yang nggak suka siapa yang kita yang mau perang kita sebuah damai 25 tahun beliau nikah nikah yang pertama 25 tahun pernikahan di saat itu sudah mandiri segalanya termasuk preekonomian kemudian membangun rumah tangga yang sangat membahagiakan tetap pernah ada duanya rumah tangga nabi dengan berdijak tidak pernah tidak pernah ada istri yang bisa menggantikan kebaikan khondijah 35 tahun nabi salat salam adalah tokoh di masyarakat termasuk 35 kan masih juga muda ada 35 tahun disini kan seusia andai 35 nabi adalah tokoh pemersatu masyarakat dan orang yang bisa merekat seluruh elemen masyarakat yang kalau beliau bicara semua sepakat 35 tahun oke 35 tahun memasuki setelah usia 35 beliau mulai gelisah masa eksistensi itu setelah itu mulai gelisah kenapa gelisah karena nabi melihat kehidupan masyarakat yang kacau balo jahiliah dari sisi akhidah ibadah akhlak kacau balo itu karena beliau ini bukan bukan kebenaran tapi nabi juga tidak tahu tapi yang benar yang mana yang benar yang mana gak ada pindingannya makanya makanya orang itu kalau sudah 35 ke atas biasanya orang sudah mulai cenderung dengan spiritual orang gagah dengan gaya petentan petentan itu di bawah 35 abis itu anda tahu hidup yang bersungguh makanya jangan nyesel ketika anda salah jalan baru mentok baru sadar uang 35 aja itu bahaya makanya kalau diukur dengan semua itulah yang mengantarkan beliau sampai nanti beliau naik ke Gua Herob dalam sebuah keguledahan usaha mencari kebaikan itu dan seterusnya kemudian usia 40 turun wahir pertama di Gua Herob kita tahu ikrom 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 itu 0 sampai 45 oke nanti saya tunjukkan satu contoh tentang sebuah hikmat tapi nanti disini kan saya kecah lagi yang 13 tahun setelahnya jadi usia 40 sampai usia 53 tahun jadi 40 sampai 53 saya berikan kecahan 40 tahun Gua pertama berdakwah 43 tahun 40 sampai 43 43 tahun 40 sampai 43 adalah usia dimana Nabi dalam menyampaikan Islam itu cuma dari mulut ke mulut didatangi temannya didatangi anak-anaknya didatangi tidak ada dakwah terbuka kayak begini tidak ada itu 3 tahun 43 sampai usia beliau 50 tahun 43 sampai 50 itu usia Nabi berdakwah terbuka menghadapi berbagai macam gangguan cacimaki intimidasi bahkan ada sahabat-sahabat Nabi yang meninggal ada sahabat Nabi yang jadi korban sampai meninggal usia tekanan kuat biasa kuat biasa tekanan disitulah dimuji sebuah kesabaran sementara muslimin waktu di masa tahun-tahun itu itu seperti apapun kejahatan mereka tidak boleh membalas muslimin tidak boleh membalas itu perintah Rasulullah pun mengalami sama cuma Rasul lebih ringan kenapa ringan karena Nabi berasal dari nasab kuliah nasab terhormat sehingga tidak ada yang berani mengganggu Nabi Muhammad dikarenakan Nabi Muhammad keluarga besarnya keluarga Bani Hashim adalah keluarga paling terhormat di masyarakat Mekah jadi kalau diganggu Muhammad semua keluarga besarnya marah walaupun mereka banyak yang perlu beriman satu-satunya yang menjadi musuh dari keluarga beliau dari Bani Hashim satu-satunya hanya Abu Lahab hanya Lahab satu-satunya kalau Mujali itu kuris tapi bukan dari Bani Hashim dari Bani Maksud sampai itu panjang 43-50 kesabaran yang luar biasa yang itu dilalui banyak peristiwa Nabi tawarkan Islam dari suhu ke suhu dari masyarakat ke masyarakat dari kumpulan ke kumpulan dan seterusnya sampai di usia beliau 50 tahun adalah usia 47 sampai 50 adalah puncak kejahatan Quresh dimana terjadi pemboikotan yang sangat jahat kalau hari ini pemboikotan terjadi itu paling hanya pemboikotan ekonomi senjata paling itu kan bayangkan pemboikotan yang sudah saling lamaran sekalipun harus putus umpamanya ada dari suku Quresh yang lain kemudian sudah terjadi lamar-melamar dengan keluarga besar Nabi itu harus putus itu kesepakatan pemboikotan gak boleh menikah dengan keluarga Nabi juga dengan muslimin jangan kan itu duduk bersama ngobrol kalau ketahuan itu akan ditangkap tidak boleh berbicara dengan mereka ada pemboikotan sampai sejahat itu bicaranya tidak boleh masuk ke rumahnya gak boleh masuk ke rumahnya gak boleh luar biasa gak ada pemboikotan hari ini sedasat maka dari itulah cobaan Nabi S.A.W. itu besarnya luar biasa sampai usia 50 tahun 3 tahun lamanya pemboikotan itu sampai usia 50 tahun 50 tahun justru ketika berakhir pemboikotan malah disebut sebagai tahun kesedihan itu usia nabi 50 tahun itu meninggal ya mamah Nabi yang selama ini menggir meninggal istri tercinta khadijah 50 tahun 25 tahun Nabi pemboikotan dengan khadijah tahun kesedihan itu bahkan Nabi coba jahwa ke To'if sampai To'if ada yang pernah ke To'if dari Mekah ke To'if itu kurang lebih 70 kilo 70 kilo jalan kaki naik gunung hanya berdua bersama anak angkaknya saya berharifat belajar shiroh itu sebenarnya enaknya dicoba betul saya udah bilang ke teman-teman kita coba kalau kita coba anda akan merasakan betapa dahsyatnya Rasul kita jalan kaki dari sini sampai Cianjun 70 kilo aku sampai bilang betul kapan mau janjian boleh kita janjian biar aku merasakan sampai disana dilepari orang Rasul dilepari orang kita disambut orang nanti rasul beda cintanya subhanallah subhanallah Rasul rasat makanya saya bisa katakan belajar bacalah seorang nambah apa yang kita lakukan hari ini tak ada apa-apanya supaya kita terus berupaya lebih baik itu maksudnya bukan untuk memutus lebih baik lebih baik lebih baik oh belum ada apa-apanya bandingkan dengan sahabat belum ada apa-apanya baik dengan rosa usia 50 tahun habis usia 50 tahun 53 tahun beli beja menyiapkan madinah itu 3 tahun lamanya ini juga hebat bagaimana nabi menyiapkan sebuah kota sampai siap dihijrahi itu tidak perlu pergi ke madinah atau perusahaan ini kalau mau buka cabang mesti ada orang yang diutus untuk ngecek daerah nabi gak perlu ke madinah nabi gak perlu ke madinah untuk menyiapkan madinah gimana caranya baca siroda brawia itu manajemen terdasar yang ada eh iya bagaimana cintanya menyiapkan kota bukan bangun patrik mohon patrik makan kecil menyiapkan kota bukan bangun menyiapkan kota satu kota 53 beliau hijrah 55 beliau hijrah ke beliau jihad pertama jadi 55 tahun untuk pensiun istirahat ya kan pensiun rosu perang pertama yang disana bayangin aja setiap catur bulan setiap 4 bulan sekali beliau perang kalau tidak terata dari tahun 2 sampai terakhir tahun 9 itu di luar perang yang nabi tidak ikut yang nabi ikut itu kalau di rata-rata itu setiap 4 bulan nabi kurang aku bayangkan itu fisik sesehat apa itu usia sudah 55 tahun ke atas makanya nabi itu diteladari sebuah sampai kesehatannya nah itu begitu seterusnya oke kita perlu sampai nanti puncak kemenangan besar yang disebut di korang itu tahun 8 hijriah itu kurang lebih sekitar 3 tahun menjelang beliau wafat tapi usia beliau sekitar 60 tahun itu puncak kemenangan ketika nabi berhasil membersihkan kemusrikan dari Mekah dan begitu seterusnya sampai usia 62 tahun 62 61-62 adalah usia seluruh suku-suku di jazirah Arab jazirah Arab dari mulai batas shang sampai ke selatan ke yaman itu seluruh jazirah Arab datang untuk menyatakan diri bergabung kemandian dan masuk islam rasul wafat rasul wafat hanya 23 tahun nabi berjuang satu jazirah Arab masuk islam hari ini kita sudah sampai umur sekian enggak satupun orang tobat gara-gara kita Allah makanya kan kita gampang banget ngeluhnya kan susah pak dinasihati rasul satu jazirah Arab masuk islam 23 tahun Allah Allah muka timpah buat anggota semuanya dan bisa mendapatkan semangat kembali kan selamat baik baik bapak ibu sekalian tadi sudah disampaikan murah naim eping dari kekursia rasulullah salam diharapannya bisa jadi toladat buat kita ada yang ingin dipertanyakan silahkan selamat saya ingin bertanya boleh gak sih kita pilih-pilih kalau dalam menjalankan sunah rosul jadi misalnya salah satu sunah rosul gak boleh tidur habis subuh cuman kok berarti ya kalau misalnya yang gak bisa tidur habis subuh bisa gak ya ustad kalau yang sunah yang ini gak usah diikutin deh soalnya susah terus misalnya langsung kan penyayang kucing saya itu kurang suka gitu sama kucing berdosa makasih yang pertama saya mau sarankan adalah anda pelajari dulu dengan anda pelajari dulu yang disebut dengan sunah sunah itu apa definisinya apa apa saja jangan sampai nanti hal-hal yang tidak dianggap sunah disebut sunah atau sesuatu yang sunah dianggap bukan sunah ini supaya tidak salah siapa yang ngajari kalau nabi senang kucing ibu pernah dengar gimana kalau nabi senang kucing kalau abu hulero senang kucing iya sahabat abu hulero itu sampai apa namanya ini mah lengan baju ya lengan bajunya gak lengan baju ini apa baju namanya lengan baju ini lebar abu hulero itu lebar itu kucing ditahu disini saking seneng yang kucing abu hulero maka ini sebutnya bapak kucing kalau itu benar kalau rasul penyayang semua semua binatang disayang apalagi binatang apalagi manusia nabi orang yang sangat sayang pada dan yang nabi ajari para sahabat yang senang dengan binatang itu berseperti apa terus kemudian definisi sunah itu apa itu sendiri itu masalahnya tadi tidur setelah subuh tidur setelah subuh kepentingannya apa tidur setelah subuh saya bukannya pernah bicara tentang keseharian nabi disini pernah kalau malu saya bicara juga bukan ya bukan ya bukan ya lupa saya lupa saya juga lupa sama saya lupa tadi saya katakan teman-teman prestasi prestasi manusia sebesar nabi itu hanya dengan 63 tahun atau melihat kalau gak mau nabi lihat sahabat manusia biasa sama nabi juga manusia biasa cuma kita seringkali bilang itu nabi sahabat-sahabat nabi yang lain juga biasa tapi karya mereka luar biasa itu apa faktornya faktornya manajemen waktu yang baik diantarannya kan begitu nah kita ini tidak pernah nanya paksa hari-hari nabi 24 jam itu jam segini ngapain jam segini ngapain gak pernah ditanyakan kita ngatur waktu terserah kita apa ada ada lengkap lengkap itu kita gak pernah nanya tapi kita mulai jari sekarang kita tanya nanti kalau untuk mau materinya saya dapat pertemuan saya boleh ngantung menit kalau perlu kalau gak saya sampaikan kronogen kayak tadi contohnya kenapa kita senang sekali tidur sebelah subuh itu ada kesalahan dalam dalam manajemen waktu jadi ada kesalahan kesalahan manajemen waktu kehidupan kita efek resikonya tadi akhirnya pada waktu waktu yang tidak harusnya tidur kita tidak tidur waktu yang harusnya tidur kita belum tidur itu anda yang mau analisa dari sisi kesehatan sisi apapun semua bermasalah makanya efektivitas kehidupan nabi produktivitas kehidupan nabi itu salah satu faktornya adalah kehebatan beliau yang harus ditelajari dalam memanage harian menage waktu harian 24 jam dari pada panduan detil dalam sisi kesehatan kalau ada waktu saya sampaikan jadi tolong dipelajari dulu karena bahasa sunnah suka bahasa panjang pelajari dulu mana sunnah apa sunnah bagaimana mengikutinya segala macam selamat mengekalkan di belajari betul supaya kita tidak salah dalam meliru mana yang harus ditiru mana yang ditiru itu memang syariat mana yang ditiru itu adalah kebaikan tapi dia bukan syariat kebaikan nabi sebagai pilihan dan seterus itu semua ada kebahasan detik Wallahrahu mungkin cukup satu pertanyaan mungkin diri tunda bukan depan insya Allah pertemuan berani kita cukup sampai disini semoga kita bisa membelajari kita bisa melihat diri kita dari menempik-menempik usia sehingga kita bisa menilai kita ada kemana sekarang insya Allah semoga bermanfaat dari saya insya Allah untuk besok kajian lagi di tempat yang sama dengan tema syariat itu saja dari kita dari kami sebelumnya kita ditutup dengan doa ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik kita ditutup dengan doa Allah berkahi hari-hari kita Allah berterima amal ibadah kita dan Allah berikan kita cahaya untuk mempengkinkan kita dan keluarga kita semua Allah Allah wassalamu salamu wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi wa baril alamin alhamdulillah alhamdulillah wa fidi a'amahu wa ikafi masjidah ya Rabbana laka l'hamdul wa laka syukru kama yang bagi jalali wajikal karih wa adhimi sultari Rabbana takabbal binna innaka anta sabiul alim wa tuba alaina innaka anta tawam rahim Rabbana hablana min azwajina wa dhuliyatina hurrata a'yub waja'alna lilmuntakina imama Allahumma ja'alna mukim s-salam wa bin thuliyatina Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana latuzir kulubbana wa adhina daitana wahab lana billayunka rahman innaka anta wahab Rabbana adhina bin dunya asana wa fil akhirati asana wa kina adabanna subhanahu rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala ala mursalina walhamdulillah alhamdulillah bihra'lab alab sabkh ibas wa s-府 alayyuh